Kail garung mawar yang jauh lebih efektif dari kail garung matahari dan garung pada umumnya tentunya ini sesuai dengan pengalaman saya pada saat mancing ikan baronang sangat cepat menancap ke ikan baronang karena kailnya yang direnggangkan cocok semua spot baik itu muara ataupun laut simak terus videonya dan jangan lupa untuk like nya bosku selamat menyaksikan dan nikmati dengan secangkir kopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi seperti pada potongan video yang tadi ya jadi kita akan memberikan tutorialnya bagaimana cara membuat kail garung mawar mudah dan lengkap agar lebih dimengerti untuk cara pembuatannya jadi simak terus videonya dan tentunya bahan-bahan yang kita sediakan itu mulai dari gunting ya kita sediakan gunting selanjutnya mata kail nomor 8 ya ini terserah merek apa selanjutnya kita sediakan senar yang tentunya yang cocok ya yang ukuran 5 lb sampai 6 lb bisa juga selanjutnya senarnya untuk senar itu ukuran 70-80 lb selanjutnya kita sediakan tang untuk memotong kailnya tentunya ya walaupun berkarat ini tapi masih tajam bosku oke jadi kita simpan selanjutnya kita sediakan ya ini lem ya lem korea yang untuk perkatnya jadi itu semua bahan-bahan yang kami sediakan pertama kita potong senar ya berkisar 2-2,5 cm nah ini kita sudah potong-potong untuk mempercepat atau mempersingkat video saja jadi ini panjang 2,5 cm jadi untuk tiang mungkin sekitar setengah cm dan untuk mata kail setengah cm jadi sekitar 1 cm untuk lebihnya dari tiang dan mata kail agar tidak besar ya nah ini penampakannya oke jadi untuk selanjutnya kita akan memotong ya memotong dari kail ini yang ukuran nomor 8 kita hilangkan bagian kepalanya agar lebih bagus penampakan dari kail garong mawar jadi kita potong saja oke jadi ini sudah terpotong jadi kita potong sebanyak 6 biji ya karena yang biasa saya gunakan itu 6 kail dalam 1 kail garong mawar bisa juga lebih tapi saya biasanya cuma menggunakan 6 biji saja tidak lebih tidak kurang karena lebih nyaman untuk dipakai oke kita potong lagi nah ini yang keempat kita potong kembali nah ini ya kita potong lagi jadi saya gunakan 6 saja oke jadi sudah selesai kita singkirkan dulu tangnya dan ini selanjutnya kita ikat ya menggunakan senar yang tadi jadi usahakan itu senarnya warna hijau bosku agar lebih efektif penyamaran untuk kail garong mawarnya nah ini ya yang ukuran 6 LB tadi cara mengikatnya ya tergantung untuk dari teman-teman bagaimana bagusnya nah kalau saya itu caranya seperti ini karena lebih rapi menurut saya oke jadi kita ikat nah kita putar kemudian kita lipkan kembali ya nah nah ujung yang tadi itu kita simpan di bagian dalam agar bisa menyatu dengan atau ketemu dengan senar yang satunya nah ini kita ikat oke setelah diikat seperti ini ya bosku ya oke nah mantap ini ini sudah jadi satu ini selanjutnya kita gunting oke sabar nah ini kita gunting kayak aman jadi sudah jadi satu ya nah ini seperti ini bosku rapi ya jadi sangat mudah untuk mengikat ini seperti ini oke lanjut kita ikat yang kedua sama seperti tadi caranya ya jadi senar yang satunya itu kita pegang ya pegang ke bagian dalam kemudian dililitkan jadi ini akan menyatu sebentar di bagian akhirnya nah ini jadi kalau ukuran jelas silahkan ya di diperlambat saja atau diulang-ulang di bagian ini siapa tahu cara saya terlalu cepat dan tidak jelas di bagian ini untuk cara pengikatannya oke nah ini nah ini ketemu lagi nih jadi kita ikat kembali nah oke jadi dikat dua kali bosku ya agar kuat nah oke sudah selesai kita gunting lagi sisanya ya oke mantap nah ini sudah jadi dua ya nah ini penampakannya kemudian kita singkirkan yang ini ini semua kita singkirkan jadi untuk mempersingkat waktu saja ya ini kita sudah memberikan dua contoh dan ini yang sudah saya buat sebelumnya jadi agar mempercepat videonya karena ini durasanya lumayan panjang ini nah ini kita buat seperti ini ya oke kita singkirkan dulu selanjutnya kita buat untuk tiangnya atau penopangnya ini nah ini kita gunakan senar seperti ini juga yang ukurang 70 sampai 80 lb kita teguk ya teguk seperti ini jadi fungsinya ini untuk mengaitkan ya senar kejoran nah kita potong jadi satunya itu agak panjang karena ini bagian bawahnya ini untuk mengikat sebentar pemberat ya atau istilahnya disini tuladung atau timah nah jadi kita buat lagi nih untuk dua biji nah ini kita potong tergantungnya bagaimana panjangnya terserah yang penting sebentar itu akan dipotong lagi nah ini kita satukan menjadi empat jadi kita sebentar mau lilit ini mau bungkus jadi agak besar supaya mata kail yang kita buat tadi itu bisa seimbang ya untuk enam biji itu nah ini kita gunakan empat senar yang satunya agak panjang untuk mengikat timah nah ini modelnya jadi kita sama luruskan ya nah kemudian kita ikat senar lagi yang warna hijau tadi ya kita ikat nah ini seperti ini kita ikat ya nah oke jadi kita ikat terus ya jadi tergantung teman-teman juga ini yang bagaimana cara mengikatnya kalau saya seperti ini oke kita ikat terus ya nah kemudian kita rapikan lagi jangan sampai senarnya itu menumpuk bosku oke oke jadi usahakan jangan menumpuk ya karena kalau menumpuk itu susah untuk penglemnya sebentar susah untuk kita lem nah ini kita ikat kita kuatkan ya kita ikat dua kali oke nah ini sudah selesai jadi kita gunting saja ini senar yang hijau ini nah kita gunting saja oke dan rapikan kembali bosku ya mantap nah oke jadi yang empat biji ini kita sisakan satu yang panjang ya tiga ini kita potong nah kita potong oke sudah selesai nah kemudian kita rapikan kembali ya agar menggunakan untuk kita lem nah ini penampakannya ya bosku ya jadi sampai sini semoga sudah lebih faham untuk cara pembuatannya nah ini ya oke kita simpan dan kita gunakan lem korea yang tadi ya nah ini sebagai penguat ya oke jangan banyak-banyak sedikit saja nah ini kita mau lem ya jadi kita gunakan enam saja nah yang pertama seperti ini bosku nah ini kita kasih lem kemudian nah kita tempelkan di di tiang-tiangnya ini nih nah seperti ini bosku jadi tunggu sampai mengering fungsinya ini supaya saat kita ikat kembali ya itu tidak lepas-lepas jadi memudahkan kita untuk mengikat nah ini selanjutnya yang kedua ya tambah lem dulu oke nah oke jadi kita lem semua ya nah untuk mempersingkat waktu bosku jadi kita akan percepat di bagian ini saja ya agar videonya lebih singkat yang jelas dari teman-teman sudah memahami di bagian-bagian ini oke nah nah ini sudah selesai jadi kita gunakan senar yang hijau lagi ya untuk kita lilitkan di bagian terakhirnya ini jadi kita mau ikat semua di bagian luar ini nah ini seperti yang tadi saja bosku ya yang di bagian pertama itu kita ikat kita ikat kembali kita lilitkan dan ini jangan sampai lagi menumpuk ya bosku ya jadi supaya rapi dan bagus kita lihat untuk kailnya kita ikat dan jangan sampai juga longgar cara mengikatnya bosku seperti ini ini mulai tidak tidak api tapi ini bisa diatur bosku oke kita ikat kembali untuk ikatan bagian luar ini sama ya dengan ikatan yang bagian dalam itu yang sebelumnya jadi sama panjang nah kemudian kita ikat kita ikat kita kuatkan oke nah untuk ini jangan dipotong semua bosku ya untuk senar hijau satu saja yang bagian pendeknya nah ini sesatunya ini kita mau lilitkan seperti model jaring laba-laba fungsinya untuk saling menguatkan dari kail yang satunya ke yang lainnya oke sampai sini paham ya jadi untuk teman-teman jangan lupa ya untuk di like ya karena kalau sudah di like itu membuat kami juga untuk selalu bersemangat memberikan video-video terbaru dan berbagai macam tutorial baik itu tutorial mancing baronang ataupun yang lainnya mungkin ya untuk kedepannya untuk channel ini nah ini sudah bagus ya nah ini kita mau lilitkan lagi nah ini kita mau buat bentuk menjadi jaring laba-laba nah ini nah untuk di bagian ini silahkan diulang-ulang bosku ya untuk cara pembuatannya nah ini siapa tau di video ini tidak jelas ya karena senarnya yang agak kecil nah ini ini diulang-ulang sampai melebar oke ini kemudian kita rapikan lagi nah pokoknya diulang saja oke ya jadi ini sudah hampir selesai ini bosku ini sudah tahapan terakhirnya untuk pembuatan kail garung mawarnya oke kita buat terus sampai melebar ya nah ini paham ya untuk teman-teman yang sudah menonton di channel ini ya nah ini tidak beda jauh dengan cara pembuatan kail garung yang biasa itu ataupun kail garung matahari tapi kelebihan dari kail garung mawar ini itu perpaduan antara kail garung biasa dan kail garung matahari nah ini lebih pendek dan kepala mata kailnya itu kita hilangkan terus kelebihannya lagi kailnya itu kita renggangkan agar lebih cepat menancap di ikan baronang gitu nah ini tentunya ukuran panjang dari sinarnya itu kurang lebih dari 2 sampai 2,5 cm 2,5 cm beda dengan kail garung matahari itu biasa ukurannya itu sampai 5 cm ya dan kailnya itu rata-rata tidak direnggangkan kalau kail garung matahari nah ini sudah mulai kelihatan ya bentukan dari jaringan laba-labanya nah fungsinya ini untuk menguatkan dan ini kita ikat nah seperti ini cara saya untuk mengikat ini nah ini ini yang pertama nah kita buat 2 kali ya nah ini nah udah ya jadi faham ya teman-teman ya kita gunting nah sudah selesai jadi ini hasil penampakan ini luar biasa jadi sangat mudah untuk membuat kail garung mawar kita rapikan bosku ya nah ini nah sudah rapi setelah rapi seperti ini ya kemudian kita renggangkan dulu ini nah ini ini kelebihannya disini kita renggangkan kailnya nah oke seperti ini ya jangan terlalu renggang juga karena ikan baronang bisa cepat lepas itu kalau lebih renggang ini sedikit saja oke nah nah sudah ya nah ini seperti ini selanjutnya kita lem nah ini kita lem semua bagian-bagian yang sudah diikat agar tidak mudah lepas atau tidak mudah copot mata kailnya ini ya nah setelah kita lem nah kita keringkan dulu ya kemudian kita siapkan untuk timanya tergantung dari teman-teman mau ukuran seperti apa mau beratnya seperti apa ya diselesaikan saja kalau saya itu biasa menggunakan yang agak-agak berat sedikit untuk mengantisipasi kalau arusnya itu kuat atau arus deras nah oke seperti ini ya nah ini ini tima yang saya pakai ini nah ini timanya ya tima yang lumayan besar nah kita masukkan ini ke senar yang kita sisakan tadi ya oke setelah seperti ini ya kita ikat nah ikat seperti ini nah sudah dikuatkan kemudian kita ikat lagi satu kali jadi kita ikat dua kali ini semuanya oke nah kemudian kita kuatkan bosku nah oke mantap nah kita gunting nah setelah kita gunting ya kita lem lagi nih supaya tidak cepat atau tidak mudah untuk lepas ya oke mantap ya nah ini hasilnya bosku oke kita rapikan nih nah sudah paham ya jadi semoga bermanfaat untuk video ini dan jangan lupa untuk di share juga bosku ya jadi semakin banyak yang nonton dan saya juga semakin senang untuk membuat video-video yang lainnya jadi terima kasih jangan lupa untuk subscribe bosku like dan komen ya bosku ya mantap sekali dan saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati